Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini admin punya media tanam yang ekstrim, sahabat Tani Tanah bantat, tanah keras seperti ini Ini akan admin jadikan sebagai media tanam Akan menanam cabai, sahabat Mungkin di kalangan petani ya Ketika melihat orang menanam di media polybag Itu dianggapnya kacangan atau kurang wow gitu ya Tapi sahabat Tani, untuk petani polybag jangan pesimis, sahabat ya Tetap optimis, karena apa? Kita petani polybag ini justru hebat, sahabat Karena kita akan membuat tanaman subur dengan rekayasa kita, sahabat ya Jadi kita bisa menjadikan tanah bantat, tanah keras Akan menjadi subur ketika kita masukkan ke polybag kita, sahabat ya Oke, sahabat Tani, pada video kali ini Walaupun admin banyak pupuk organik cair, tapi tidak admin gunakan Ini spesial buat teman-teman pemula yang mungkin belum punya pupuk organik cair sama sekali, sahabat ya Nah, sahabat Tani, admin akan edukasi, akan berbagi untuk teman-teman yang mau menanam di polybag, sahabat ya Ini bisa juga sih sebetulnya di aplikasikan pada tanah skala luas ya Kalau di skala luas akan ada perbedaan dari penerapannya, sahabat ya Oke, sahabat Tani, kali ini admin akan membantu teman-teman bagaimana caranya membuat media tanam yang ekstrim Tapi nantinya subur Nah, kita akan gunakan dua macam media tanam Yang pertama, sahabat ya Kita akan gunakan tanah bantat ini, sahabat Tanah kering ini, ya Bisa teman-teman lihat ya, seperti ini tekstur tanahnya ya Kering, keras seperti ini Dan pada beberapa hari yang lalu ada juga berkomentar ya Teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi Katanya kalau menguji tanah gembur itu jangan yang pakai mulsa Makanya admin akan buktikan ke teman-teman nih Jadi admin akan dari nol nih Kita akan ambil si tanah keras ini nih Kita akan ambil si tanah keras ini Kita masukkan ke polybag Ya, jadi supaya teman-teman bisa membuktikan Bisa melihat langsung apakah benar tadinya media tanam ini subur Ya, nah kita akan membuat media tanam subur dari tanah yang keras seperti ini Dari tanah kering seperti ini Nah, selanjutnya kita akan tambahkan dengan Puing-puing bekas reruntuhan semen, sahabat ya Nah, sahabat Tani Ini juga merupakan edukasi ke teman-teman semua Kalau misalkan di daerah teman-teman dekat perumahan Misalkan nih di lingkungan perumahan Banyak puing-puing bekas semen seperti ini Ini bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan sebagai tambahan media tanam Nah, sahabat Tani Admin akan mengambil dulu ini Beberapa puing-puing bekas gedung, sahabat ya Bekas semen, bekas bangunan Kita akan ambil, sahabat Ini untuk kita jadikan sebagai tambahan media tanam Nah, sahabat Tani Kenapa kok nggak pakai POC? Karena kita akan mengedukasi teman-teman dari dasar Dari nol ya Kita hanya akan menggunakan mikroba dari lendut ini saja ya Tanah yang ada di sekitar bedengan Ya, di antara bedengan Kita akan ambil yang agak-agak berwarna hijau seperti ini Tanah lendut kalau kata orang Sundama ya Kami nggak tahu kalau untuk bahasa lain ya Pokoknya tanah yang ada di sekitar bedengan Ini kita akan jadikan sebagai pengaktif dari tanah ini ya Jadi supaya tanah ini aktif kita akan menggunakan mikroba yang ada pada tanah ini, sahabat ya Karena kita juga tahu bahwa bakteri penambatan itu sejatinya ada pada tanah irigasi seperti ini, sahabat ya Nah, sahabat Tani Kita akan ambil ini satu genggam saja, sahabat ya Nah, sahabat Tani Ini akan kita jadikan sebagai tambahan pengurai dari media tanam kita Dan juga kita akan tambahkan dengan garam satu sendok, sahabat ya Oke, sahabat Tani Untuk selanjutnya Ini semen ini kita akan hancurkan di sini, sahabat ya Ya, admin akan hancurkan dulu ini Pakai manual seperti ini saja, sahabat ya Ini akan kita jadikan sebagai media tanam Ini dikira-kira saja Yang penting kita nanti akan membuat di satu polybag, sahabat ya Nah, sahabat Tani Setelah kita haluskan ini semennya ya Bekas puing-puing bangunannya ini Bekas semennya Kita campur bersama tanah bantat tadi ya Tanah keras tadi Kita campur sambil memasang di polybag, sahabat ya Oke, sahabat Tani Admin pasang dulu ini Tanah keras, tanah bantat Bersama semen, sahabat ya Terima kasih telah menonton! Kemudian kita ambil tanah di sekitar ini, sahabat ya Di sekitar irigasi ini Yang mana di sini ada juga bakteri penambatan, sahabat ya Atau mungkin nitrobakter juga ada, sahabat ya Karena kita tidak punya lab Jadi kita tidak bisa mengetahui ini bakteri apa yang ada di sini Yang pasti ini bisa menyuburkan tanaman, sahabat ya Nah, sahabat Tani Selanjutnya setelah kita masukkan tanah dan garam Satu sendok ya Kita isi air Kita isi air ember ini 10 liter, sahabat ya Sambil kita menghaluskan Sambil kita melarutkan garam beserta tanah di dalam ember ini, sahabat ya Oke, sahabat Tani Admin akan larutkan dulu ini Garam dan tanah Satu genggam Di air 10 liter Yang berada di ember ini, sahabat ya Oke, sahabat Tani Selanjutnya Setelah berupa cairan seperti ini Kita masukkan ini ya Karbohidrat Dalam hal ini kita menggunakan Rebus singkong ya Ini juga bisa diganti dengan nasi Atau mungkin kalau misalkan teman-teman punya air cucian beras Maka air tadi Itu cukup dengan air cucian beras saja, sahabat ya Langsung juga boleh ya Tidak usah dipermentasi juga boleh ya Langsung saja air cucian beras kita campur di sini Misalkan teman-teman pakai air cucian beras Maka berarti air cucian beras Plus tanah Plus garam satu sendok, sahabat ya Kita remas-remas Supaya terlarut nih Si rebus singkongnya Ini bisa diganti dengan nasi, sahabat ya Oke, sahabat Tani Supaya mikrobannya ini aktif Kita tambahkan dengan gula Nah, dalam hal ini Admin menggunakan ampas kopi Yang mana ampas kopi ini Ada gula pasirnya Jadi ini opsi, sahabat ya Bisa diganti dengan gula merah Ataupun dengan molase, sahabat ya Oke, sahabat Tani Setelah cairannya ini Tercampur semuanya Maka kita siram Media polybag kita Yang akan kita tanami, sahabat ya Oke, sahabat Tani Selanjutnya cairan ini Kita siramkan dulu Ke media polybag Yang tanahnya keras Dan juga dicampur dengan Semen, sahabat ya Dengan puing-puing bekas reruntuhan gedung Sahabat ya Oke, sahabat Tani Setelah kita diamkan beberapa saat Media tanam yang dari tanah keras Dan juga dari puing-puing semen ini Admin akan mengambil bibitnya Dalam hal ini Admin mengambil bibit Yang tidak sengaja membuat pembibitan, sahabat ya Ini ada di media tanam yang dekat dengan tomat Kita akan ambil dari sini sebagai bibitnya Oke, sahabat Tani Selanjutnya Kita tinggal melakukan penanaman Nah, setelah beberapa saat Media tanam kita sudah seperti ini Kemudian kita masukkan bibitnya Bibit cabai dalam hal ini Ini bisa bibit yang lain juga sih Misalkan tomat ataupun terong, sahabat ya Oke, sahabat Tani Selanjutnya kita tanam Tanaman kita, sahabat ya Nah, sahabat Tani Selanjutnya Setelah kita tanam Karena admin sudah mengamati Sudah beberapa bulan ini Admin amati Kabel tembaga ini bagus untuk pelindung Maka Admin akan pasang juga dengan Kabel tembaga Sebagai pelindung dari Layupusarium ataupun Layupakteri, sahabat ya Kita pasang di sini, sahabat ya Kalau menanam tanaman di tanah subur Itu biasa, sahabat ya Tapi kalau kita menanam di tanah yang gersang Yang menjadi subur Itulah yang luar biasa Oke, sahabat Tani Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!